Setelah laris di pasaran dengan ThinkPad L380-nya, Lenovo kembali ngelahirin generasi penerusnya, yaitu ThinkPad L390. Nah, kira-kira gimana ya performanya? Yang namanya ThinkPad pasti terkenal sebagai laptop yang bandel. Tampil gagah perkasa dengan dukungan berbagai senjata di dalamnya, dan salah satunya adalah ThinkPad L390 ini. Desainnya sangat ringkas, dimensinya juga gak terlalu besar dan yang pasti gampang banget diajak pergi kemana-mana. Berbahan aluminium dengan balutan warna hitam doff yang solid. Bahan seperti ini emang udah jadi ciras banget nih dari keluarga ThinkPad. Tapi sangat disayangkan, casing dari L390 ini mudah banget kotor dan gampang ninggalin jejak bekas sentuhan tangan. ThinkPad memang hadir untuk mereka yang punya mobilitas tinggi. Makanya, soal konektivitas, L390 ini gak mau main-main untuk memudahkan penggunanya dengan ngasih banyak port di bagian samping. Di bagian kiri ada HDMI, USB 3.1, USB Type-C, dan input power yang udah pake USB-C. Di sisi kanan ada power button, audio combo jack, slot micro SD card, USB 3.1, dan extension connector. Artinya, disini kalian harus pake tambahan adapter lagi kalo mau konek ke internet. Tapi tenang aja nih, karena ThinkPad L390 ini udah nyediain adapternya buat kalian. ThinkPad L390 yang masuk ke Indonesia ada dua tipe. Ada yang pake Intel Core i5, dan ada juga yang pake Intel Core i7. Keduanya datang dengan generasi yang sama. Cuma bedanya kalo yang i5 udah bisa di touchscreen, sedangkan yang i7 belum mendukung fitur tersebut. Dan yang kita bahas kali ini adalah ThinkPad L390 yang pake prosesor Intel Core i5-8265U. Yang telah mengalami peningkatan dari pendahulunya yaitu ThinkPad L380 dengan prosesor Intel Core i5-8255U. Perbedaan lainnya juga bisa kalian lihat dari CPU speed kedua laptop tersebut. Kalo yang L380 hanya bisa di turbo boost up to 3,4 GHz. Sedangkan L390 udah bisa di turbo boost up to 3,9 GHz. Grafisnya, integrated VGA Intel UHD 620. Memory RAM 8GB, dan masih disediain satu channel tambahan untuk kalian yang mau upgrade. Storage L390 ini juga lebih besar, yaitu 512GB SSD M.2. Dan yang terakhir, OS yang dibekali di L390 ini adalah Windows 10 Pro. Beralih ke layar, ThinkPad L390 ini datang dengan resolusi Full HD, 13,3 inch, menggunakan IPS panel, dilapisi anti-glare, dan bisa di-touchscreen. Bezelnya belum terlalu dipangkas. Dan kamera HD 720p-nya juga masih nangkring di posisi favorit pengguna laptop. Selain itu, juga punya engsel yang bisa dibuka hingga 180 derajat. Layarnya juga mampu menghasilkan kualitas visual yang baik, warna yang tajam, dan akurat. Selain itu, suara dari video yang kita putar juga terdengar jernih dan kencang berkat dual speaker yang didukung dengan Dolby Audio. Keyboard ThinkPad L390 ini persis banget sama keyboard ThinkPad yang lain. Mulai dari ukurannya, bentuk ciklet-nya, jarak penempatan touch-nya, LED backlight dengan 2 tingkat cahaya, bahkan sampai travel key-nya yang hanya 1,7mm. Bagi yang sudah kenal ThinkPad, pasti udah nggak asing lagi dengan penempatan trackpoint di tengah keyboard. Jadi sekarang kita mau nanya aja nih sama kalian, adanya trackpoint ini sebenarnya membantu nggak sih? Atau justru malah mengganggu? Komentar di bawah ya. Touchpad L390 berbentuk persegi dengan ukuran 10x7,5cm. Button kliknya dibuat terpisah, ditempatkan di atas area touchpad. Sama seperti case-nya, jejak bekas sentuhan tangan gampang banget nih nempel di permukaan touchpad seperti ini. Nah, satu lagi nih yang nggak ketinggalan. Di samping touchpad ada fingerprint scanner yang bisa meningkatkan keamanan laptop kalian. Secara keseluruhan, ThinkPad L390 ini memang worth it banget untuk sebuah laptop bisnis. Desainnya elegan, enteng, dan nggak banyak makan tempat kalau mau dibawa kemana-mana. Dukungan prosesor dan kawan-kawannya juga siap banget ngasih performa terbaik mereka untuk memudahkan pekerjaan kalian di mana dan kapan saja. Daya tahan baterai dari ThinkPad L390 ini sendiri mampu bertahan hingga 14 jam. Pengisian dayanya juga cepat banget, up to 80% dalam waktu 1 jam. Karena L390 ini telah dilengkapi dengan fitur rapid charge. ThinkPad L390 dibanderol dengan harga 16 juta rupiah. Ya, nggak terlalu mahal lah untuk sebuah laptop bisnis sekelas ThinkPad. Oke guys, segini dulu video review kita kali ini dan kalau ada informasi tambahan bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Bila bermanfaat, jangan lupa di like and share video review ini ke teman-teman kalian. Dan yang pasti, videonya jangan cuma ditonton aja, tapi di klik tombol subscribe-nya dan loncengnya juga ya. Follow social media kita juga biar kalian tetap update informasi seputar teknologi dan kalian juga bisa ikut games-games menarik dari kita. Buat yang mau beli ThinkPad L390 ini, silahkan cek link pembelian di deskripsi ya. Kita pamit, sampai jumpa.